Oke sobat klip motor, jumpa lagi nih sama gue Indrajiti Sekarang saya lagi ada di motor terbaru keluaran Yamaha Yaitu All New R15 Connected Tau dong connected artinya apa? Jadi ini adalah motor pertama sport dari keluaran Yamaha Yang disematkan teknologi connected yang terhubung dengan handphone Cara nyambung ini gimana sobat klip motor? Ternyata sama dengan yang pertama kali yang diperkenalkan oleh Yamaha di All New NMAX Jadi tetap dimasukin nomor rangka Lalu sorry yang pertama lagi install dulu aplikasinya Udah di install dulu aplikasinya Y-Connect Yamaha Lalu masukin nomor rangka Nah untuk motor All New R15 ini Untuk memasukin nomor rangka adanya di bawah jok Jadi di bawah jok kita buka joknya Nomor rangkanya ada di sini Ada di tutup joknya Lalu bisa dilihat ini nomornya ada Masukin nomor ini Terus disambungnya via bluetooth tetap sama Nah siapin handphonenya dulu nih Udah di install kan? Nah kalau udah di install Nah kita masukin nomor rangka ya Nah ini tulisannya masih disconnect Aplikasinya udah di install Kita hidupin udah masukin nomor rangka Lalu kita hidupkan mesin Nah hidupin ya Supaya dia connect Nah sudah connect Nah dia sudah connect Di sini kelihatan Tahunya dia connect adalah Jam yang di handphone Dengan yang di speedometer adalah sama Terus ukuran baterai Nah baterainya di handphone Tinggal 2 bar Di sana juga sama Tinggal sedikit Terus cambung aplikasi Nah di kanan motor baru Mungkin jarak apa segala macam belum ketahuan Nah kita sekarang cek dashboardnya ya Kita cek ini apakah dia benar-benar masuk Di sini masih kosong Lihat karena businya belum hidup Kita hidupin ya Nah Ini kalau pas udah hidup Ini kalau pas udah hidup RPMnya nyambung nih Pokoknya keren abis nih Semua aplikasinya ada Complete Dia akan memberi informasi adalah Nomor rangka Plat number kalau ditulis bisa Ada ini Terus Ada tempat parking location Full consumption Di sini ada riding lock juga Jadi buat mengetahui Jalur mana aja setelah kita lalui Jadi sangat-sangat keren nih Segampang itu mempairing Handphone ke motor All new R15 connected Nah untuk sobat grid motor nih Untuk aplikasi Y connect Cukup di satu handphone saja Jadi sobat-sobat grid motor Nggak usah beli handphone baru Jika membeli motor Yamaha baru Yang menggunakan fitur Y connect Jadi cukup satu nih bor Nggak perlu beli tiga handphone nih Cukup satu handphone aja brother Ini gampang cara mengoperasikannya Tapi tidak bisa dipakai bersamaan Tetap satu motor saja Nggak bisa tiga-tiga motornya kita connect Berbarengan Yang keren ini sobat grid motor Dengan aplikasi terbaru dari Y connect ini Ada pembaharuan ya Jadi makin keren nih Nah di sini dia ada namanya Automatic background connection Defaultnya Dia belum hidup nih Nah kalau ini dihidupin Jadi kalau sobat-sobat Biasanya buru-buru Naik motor Dia lupa ngidupin aplikasi Jadi nggak kerekod kan Datanya kan Nah sekarang ini nggak perlu Kalau fitur automatic background connectionnya Dihidupkan Sobat-sobat grid motor Nggak perlu lagi Buka aplikasi Y connect Nanti aja Kalau ingat baru buka Y connect Datanya langsung Semuanya ada di handphone Oke gitu aja sobat grid motor Jadi cara nyambungnya Sangat mudah ya Nah jangan lupa nih Subscribe dan bunyikan lonceng Agar kalau ada video-video terbaru dari grid motor Sobat-sobat langsung dapat Notifikasi dan langsung bisa nonton video-video terbaru di grid motor Oke sampai jumpa dengan video-video terbaru di grid motor lainnya Terima kasih telah menonton video-video terbaru di grid motor